Halo teman-teman semua, kali ini kita bakal lanjut lagi series kita tentang goleng di dalam networking kita bakal bahas soal DNS lookup nah disini kita buat dulu file main kita namanya adalah main gitu lalu entry point nya function main seperti biasa misalnya kita punya hostname anggap aja str hostname gini kita kasih dia apa nih google.com ya .com gitu nah kita pengen tau IP dari google.com itu berapa sih sebenarnya nah itu bisa dilakuin di goleng teman-teman dengan menggunakan IP resolver jadi disini kita bisa kasih dia misalnya ADDR lalu RR gitu ya net.resolve IP ADDR nah apa yang pengen kita ambil pengen kita ambil adalah IP nah ini yang pertama lalu koma yang kedua adalah hostname nya yaitu google.com yaitu google.com nah cukup kayak gini aja lalu kalau dia error if RR tidak sama dengan nil maka kita kasih dia error resolusi error gitu ya er.r lalu kalau saya exit dulu disini os.exit1 ya biasa nah kita bisa tinggal print aja disini IP address nya adalah adddr.string kayak gini nah kalau kita jalanin sekarang go runmind.go akan muncul IP address dari google.com nah ini dia 74 128 24 100 berarti udah bisa ya kayak gini dapet IP nya oke ini kita ganti dulu biar gampang jadi ARGS os.args1 itu biar kita bisa dynamic misalnya go runmind.go kita pengen tau youtube.com dia pake IP berapa sih sebenernya nah ini IP dari youtube kalau misalnya kita pengen main.go dari extrao dev.my.id kayak gini nah dapet 10 ini IP nya oke sekarang gimana kalau ternyata di dalam server ini kan server itu biasanya ada card yang lain ya card selain yang kita solve disini biasanya dia ada 3 card 2 card 4 card atau bukan cuman 1 gimana kita caranya dapetin semuanya dapetin canonical card nya juga gitu nah kita bisa pake host name lookup disini jadi kita bisa komen aja disini saya komen misalnya oke ini saya komen harusnya kayak gini ini ya kita pertahankan argumen satunya kita bisa dia beri misalnya ada dr rr net titik apa nih namanya look up host disini lookup nya adalah str host name kayak gini kalau kita lihat disini harusnya dapetnya 2 ya nah ada addr nya lalu error nya apa nah addr nya akan jadi string temen temen array of string disini jadi kalau misalnya dia error nya tidak sama dengan nil sama kayak tadi aja fmt kita print line resolution error error gitu rr titik error gitu kita exit os titik exit 1 nah sekarang bisa kita looping disini for misalnya lalu v gitu rank addr ini sekarang bisa kita print line misalnya ip address v titik v aja ya jadi string nah sekarang kalau kita jalanin go run misalnya pakai yang youtube.com dia bakal dapet nih ip address nya disini ada 142 ada 91 93 136 dan ini ip address yang ip v6 disini ini yang ini ip v4 kalau misalnya google.com gimana nih google.com google.com nah dia juga harusnya dapet yang lain juga disini nah ini ada 100 ada 139 tapi kalau misalnya go yang extra o dia my.id karena kan cuma satu disini nah ini cuma satu ya oke gitu ya temen temen untuk penggunaan dns lookup terima kasih semua